Intro Stefan William akui suka Ranti Maria, namun tak bisa pacaran karena hal ini Stefan William mengakui pernah suka dengan Ranti Maria Namun tidak bisa berlanjut pacaran karena hal ini Sebagai salah satu selebriti tampan tanah air, kehidupan asmara Stefan William memang selalu sukses menarik perhatian publik Sempat pacaran dengan artis cantik Natasha Wilona, Stefan William ini ternyata pernah memendam perasaan pada sosok artis cantik lain Ranti Maria ternyata jadi Anita yang pernah singgah di hati Stefan William Kendati demikian, pria 29 tahun itu tidak sampai menjalin kasih karena suatu hal Fakta tersebut diungkapkan oleh Stefan William saat sedang dihipnotis oleh Uyakuya belum lama ini Tak hanya itu, dalam tayangan tersebut Uyakuya juga menanyakan mengenai hubungan Stefan William dan Ranti Maria Seperti diketahui, kedua selebriti itu sempat dikabarkan miliki hubungan spesial Stefan William pun dengan tegas membantah bahwa dirinya tidak pernah berpacaran dengan pemain aku jatuh cinta itu Namun, Stefan William tak menampik jika dirinya pernah memiliki perasaan suka pada gadis keturunan Indonesia Korea Selatan itu Meski sempat dekat dengan Ranti, hubungan mereka tidak bisa berlanjut ke jenjang pacaran karena suatu hal Pasalnya, saat itu Ranti Maria ternyata telah memiliki kekasih Sempat dekat, tapi gak bisa karena dia udah punya pacar Jelas Stefan William saat sedang dihipnotis Uyakuya Stefan William sendiri mengaku suka dengan sosok Ranti Maria yang dianggap pekerja keras Tak hanya itu, artis 22 tahun itu juga pribadi yang humoris dan mengemaskan Dia, Ranti, orangnya pekerja keras, lucu, bikin gemes kadang-kadang Bibirnya kan tipis, jadi gemes aja, ungkapnya Namun Stefan William memilih untuk tidak mempertahankan perasaan sukanya itu Sebab, Stefan William sendiri ingin menghargai perasaan dari kekasih Ranti yang pasti tak akan suka dengan hal tersebut Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua Cerita horor Ranti Maria sering alami ketindihan Nangis pernah mimpi didandami makhluk hitam besar Setiap orang pernah mengalami mimpi buruk hingga alami pengalaman horor Hal tersebut rupanya juga tak luput dirasakan artis cantik, Ranti Maria Belakangan ini, Ranti Maria membagikan cerita horor dirinya sering ketindihan saat tidur Saking sering mengalami ketindihan Ranti Maria akhirnya mengetahui penyebabnya karena dirinya belum mandi dan merasa kelelahan Pemeran hard series ini juga mengaku karena ketakutan dirinya sempat menangis Ranti Maria membahas soal pengalaman dan cerita horornya lewat kanal Youtube Sera Oficial, belum lama ini Ranti mengakui jika dirinya tak langsung mengalami kejadian horor Tetapi ia sering ketindihan makhluk halus Bahkan, ia sudah paham soal tanda-tanda sebelum mengalami ketindihan Kalau gue orangnya gak terlalu peka jadi gue sangat-sangat jarang mengalami paranormal experience Tapi gue pernah ketindihan, ucap Ranti Maria, dilansir dari Youtube Sera Oficial Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022 Jadi, gue tuh orangnya tipe yang udah tahu sekarang kalau malam ini gue ketindihan Saking di poin gue udah keseringan ketindihan, sambung ceritanya Rupanya, Ranti akan mengalami ketindihan jika dirinya tak membersihkan diri Sebelum